Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini menentukan bagaimana support sistem kita Support sistem itu bukan hanya urusan uang, barang, laptop, motor Tapi kepada keluarga Bagaimanapun kondisi keluarganya itu support sistem Jadi kalau support sistemnya sakit, kitanya juga ikut sakit Apalagi sekarang penularan walaupun sudah turun tapi kan masih terjadi Nah kalau support sistemnya sehat Kitanya juga sehat Baik, jadi Anda mulai bab 2 ya sekarang Ada pertanyaan dari bab 1? Ayo mulai aktif ya Jadi saya kasih tahu kemarin ya, minggu lalu saya Ini apa namanya Presentasi di depan anak SMA Anak SMA SMA Bogor Raya Itu memang kelasnya kecil ya Sekolah internasional gitu Tapi keaktifannya itu 3-4 kali lipat Pak Dibanding anak-anak kuliahan gitu ya Walaupun anak-anak KTB Jadi pesan saya Pertama ketika saya baru mulai bicara itu Tolong keaktifan Anda ini dipertahankan sampai nanti kuliah Jadi anak-anak kelas 12 ya Kelas 3 SMA Kelas 12 itu kan tahun depan sudah kuliah Jangan sampai begitu kuliah Terus jadi seperti Anda semua begini Diam saja begitu ya Padahal kita sekarang sedang dipaksa untuk Menggunakan modus online Jadi coba Kalau yang ini langsung open mic saja Yang terutama yang background noise-nya minim Silahkan open mic Apa yang Anda Tangkap dari kemarin Komentar dari yang minggu lalu Atau pertanyaan yang menurut Anda Apa yang masih Hal-hal yang masih bingung gitu Silahkan Saya kasih waktu Pak mungkin izin bertanya Pak Ya Terima kasih Ini memancing Ya terus Untuk yang Hidrogeologi zaman modern ya Pak Yang Dari CV Tesis Eh Teis Itu mungkin saya masih Agak bingung Pak Saya menemukan ini ya juga Menemukan Ada rumusnya juga Sorry hidrogeologi apa? Modern ya Pak Yang era modern gitu maksudnya Ya era modern Ya Ya salah satu penandanya kan Thais itu ya kemarin ya Iya Saya masih bingung Rumusnya juga Pak Ya Tapi saya harus jujur Kalau disuruh mencari tahu Penurunannya Gak sanggup juga saya Jadi intinya begini ya Intinya Persamaan-persamaan Yang ada di hidrogeologi Itu berawal dari persamaan Darsi Ya Dan hukum-hukum Kekekalan masa Kekekalan energi Ya Jadi kekekalan masa Kekekalan energi Hukum Darsi Ya Mutar-muter disitu Sebenarnya Jadi Hukum Darsi Ada yang masih ingat? Ini sesuai Yang ada di layar saya ya Saya Aksen Supaya bersuara Boleh saya Pak Anda sudah memancing Oh iya Oke Teman sebelah Anda Sebelah Anda kebetulan Agni Halabi Monitor Halo Pak Ya Hukum Darsi Persamaannya Masih ingat? Ingat Ingat lupa sih Pak Kalau nggak salah tuh Laju aliran Sama dengan Min Perbialit Apa sih? Permeabilitas Perfiskositas Dikali Pak Kanan Pak Terlalu ruah Kayaknya Kayaknya ya Jadi begini Hukum Darsi itu Yang namanya Aliran air ya Debit aliran air Itu sama dengan C-A-I 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 itu Bahasa Sunda Artinya apa? Air Air ya Oke Air C-A-I itu Airnya Artinya air Jadi mulai dari C C itu Konstanta Konstanta K C atau K Karena kita ingin Mengingat cepat Pakai C-A-I aja Pakai C C-nya itu Konstanta Konstanta apa? Apa yang berkaitan Dengan geologi? Tadi Anda sudah sebut Coba Anda tadi sebut Apa saja? Laju Aliran Terus Apa lagi? Permeabilitas Oke Terus Satu lagi apa? Fiskositas Udah Itu saja ya Tiga ya Anda sebut tadi Fiskositas Laju Aliran Sama Permeabilitas Yang berkaitan Dengan geologi Yang mana? Dari tiga ini Mungkin yang Permeabilitas Pak Permeabilitas Betul Jadi Konstantanya itu Adalah nilai Permeabilitas Atau Bisa Dikaitkan juga Dengan Konduktivitas Hidrolik Konduktivitas Hidrolik Keterkaitan Konduktivitas Konduktivitas itu Bagaimana air itu Bisa Mengalir Konduktivitas Hidrolik Hidrolik itu Terkait dengan air Artinya Hidrolika Jadi Secepat apa air Mengalir Jadi bisa Anda sebut Sebagai Konduktivitas Hidrolik K besar Biasanya Ini ada yang Nyatat ya Kalau ada yang Nyatat bisa lewat Chat ya Anda itu Sorry ya Saya harus bilang Kayaknya Anu Pak Mungkin saya salah Anda itu Males sekali Nyatat Ya Males sekali Nyatat Jadi Apa yang Disampaikan Siapapun Itu mungkin Hanya lewat saja Kemudian Lupa Jadi Supaya Anda Bisa membantu Teman-teman Anda Saling bantu Coba Anda Nulis di chat Apa yang Yang Entah disampaikan Teman Anda Atau saya sampaikan Bisa gak Ada yang nulis Siapapun Silahkan nulis di chat Tim rasanya Tidak akan runtuh Gitu ya Walaupun Anda ini Beberapa ini 15 orangan Kurang lebih ya 16 orang itu Nulis semua di chat Silahkan ya Jadi sambil kita Bicara Itunya Dijalankan Chatnya itu Jadi jangan Anda Meniru Sorry ini saya Agak menyimpan Sikit Jangan Anda Meniru Perilaku Hadirin-hadirin Webinar Yang Yang seringkali Menanyakan Absensi Dan sertifikat Serta material PPT Di chat Jangan ditiru Pak Hanya tiga itu rasanya Pertanyaan paling Sering Yang ditujukan kepada Panitia webinar Dari peserta Satu Link Absensinya Mana Seolah-olah Mereka diwajibkan Mengisi oleh seseorang Satu Yang kedua Mana powerpointnya Seolah-olah Mereka akan baca Yang ketiga Mana Mana apa tadi Absensi Powerpoint Sertifikat Jadi Jangan Jangan Anda Tiru Kelakuan orang-orang itu Yang biasanya Lebih dewasa Dari Anda Termasuk Yang seumuran saya Itu Yang di Kalau di webinar Yang di chat Hanya tiga itu Yang bola Balik Admin Tolong Absensi Tolong Sertifikat Tolong Powerpoint Seolah-olah Seperti dibaca Padahal Belum tentu Jadi Tolong Anda Manfaatkan chat Itu untuk Yang seharusnya Jadi Mengolah pikiran Dari apa yang Anda dengar Dengan apa yang berlangsung Di kepala Anda Tidak harus Betul 100% Tapi intinya Anda Sedang berpikir Bisa? Baik Pak Bisa gak? Jadi Jangan hanya satu orang Yang lain Harus juga Mau Saling bantu Barangkali yang Orang lain Tidak Catat Anda catat Saya itu Ingin chat Itu bergerak Seperti kalau Saya itu Ikut webinar Di luar negeri Chat itu Lebih rame Dibanding Presentasinya Percaya sama saya Saya itu kan Sudah beberapa Berulang kali Ikut webinar Selama satu setengah Tahun ini Di luar negeri Yang ada di chat Itu diskusinya Lebih rame Dibanding webinar Jadi Tolong Itu Ditanamkan Di sini Silahkan Mulai mencatat Sekarang Oke Kembali lagi Ke akni Agni tadi bilang Tiga Laju Aliran air Maksudnya Kecepatan Laju kan Kecepatan Kemudian Apa namanya Permeabilitas Yang ke Satu lagi Yang ketiga Adalah Viskositas Nah Tadi Agni sudah Bilang Agni tadi Sudah bilang Mana yang Kait geologi Jawaban Ini adalah Permeabilitas Betul Nah Kalau saya Jadi Anda Maka saya Akan ketik Permeabilitas Terkait Parameter Geologi Nah Gitu Pak Gitu ya Gitu Nulis itu Pendek-pendek Saja Silahkan Chat itu Diramekan Karena chat itu Akan tersimpan Di teams Tidak akan Terhapus Ya Oke Premabilitas Adalah Parameter Geologi Betul Nah Di dalam Ininya Di dalam Prakteknya Ada juga Yang namanya Konduktivitas Hidrolik Ini Konduktivitas Hidrolik Itu Secepat Apa Suatu Material Itu Bisa Mengalirkan Air Ya Biasanya K besar Kalau Permeabilitas Itu K kecil Ya Untuk Tahap Ini Kita Bisa Bilang Dua-duanya Sama Ya Oke Kemudian CAI C tadi Sudah Permeabilitas Atau Konduktivitas Hidrolik A Itu adalah Luas Penampang Apa Ada yang Bisa Dede Muhammad Rizman C Ya Pak Ya gimana Itu apa Coba Anda Tebak Supaya Anda Ingat Yang lain Coba nyatet ya Silahkan Luas Penampang Bidang Luas Ya Luas penampang Bidang apa Betul Bidang apa Bidang yang Menekan Airnya Bidang yang Menekan Air Apa itu Maksudnya Bidang yang Menekan Air Ayo Yang Bebas Bidang apa Yang Menekan Air Terima kasih Rashid Anda Muhammad Rashid Sudah Ngetik Yang lain Jangan Jangan Biarkan Anda Ngantuk Dan Melewatkan Diskusi Ini Silahkan Dede Coba Pikir Pelan-pelan Bidang apa Luas penampang Melintang Penampang apa Melintang 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 dari Apa Ini logika Sederhana Urusan Urusan air Tidak Serumit Geologi Struktur Tidak Serumit Geologi Struktur Kira-kira Penampang Apa Aliran Oke Oke Dibantu oleh Siapa Meli 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 bilang Penampang Aliran Sudah Mulai Mengarah Sekarang Balik Lagi Ke Dede Penampang Aliran Apa Meli Penampang Aliran Apa Meli Penampang 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 Aliran Apa Aliran Air Aliran Air Nah Sekarang Balik Lagi Kira-kira Penampang Aliran Air Itu Ditentukan Oleh Penampang Apa Penampang Aliran Air Ya Ditentukan Oleh Penampang Apa Kalau Kita Menghitung Penampang Aliran Air Itu Pada Dasarnya Kita Menghitung Penampang Apa Penampang Medianya Apa Siapa Tadi Yang Jawab Ari Ya Oke Balik Lagi Ke Dede Medianya Sorry Saya Harus Membuat 15 Teman Anda Ini Mengingat Siar Melalui Anda Sorry Saya Harus Begitu Ari Ari Tadi Bilang Penampang Medianya Sudah Mengarah Lagi Pertanyaan Saya Apa Namanya Medianya Itu Apa Media Buat Mengalirkan Air Apa Bisa Satu Yang Memiliki Permabilitas Ataupun Tanah Gitu Gimana Tanah Tanah Batuan Tanah Batuan Artinya Apa Anda Harus Mulai Menghubungkan Semuanya Dengan Air Kan Kemarin Sudah Saya Jelaskan Oke Untuk Membantu Dede Saya Minta Muzai Matul Itu Panggilannya Siapa Muzai Matul Muzai Ima Oke Ima Dede Tadi Bilang Kan Diarahkan Penampang Apa Penampang Dari Medianya Pak Kata Ari Kata Dede Media Apa Saya Tanya Dede Jawab Media Tanah Batuan Jadi Saya Nanya Dia Malah Balik Nanya Sekarang Coba Kira-kira Apa Yang disebut Media Oleh Ari Wadah Tempat Mengalirnya Air Terus Kalau Misalnya Di dalam Percoba Nyadar Itu Bentuknya Tabung Betul Tidak Salah Pertanyaan Saya Media Tempat Mengalirkan Air Itu Apa Pipa Pipa Itu Kan Wadahnya Pipa Itu Yang Menjadi Containernya Di dalam Pipa Itu Ada Apa Yang Tempat Air Mengalir Itu Pada Dasarnya Pipa Atau Apa Rongga Rongga Kosong Pori Anda Bilang Pori Kenapa Bilang Ini Lewat Pipa Pori Berarti Ada Medianya Iya Pak Tadi Bilang Ada Medianya Tidak Saya Salahkan Memang Betul Pertanyaan Saya Yang disebut Media Tempat Mengalirnya Air Seperti Yang Anda Bilang Tadi Itu Apa Pori Betul Pori Pori Apa Belum Menjawab Yang Saya Sebut Itu Nama Anda Menyebutkan Ciri-cirinya Apa Namanya Yang Disebut Media Oleh Ari Itu Apa Namanya Oke Saya Tidak Akan Bergerak Sebelum Ada Yang Menjawab Secara Ini Apa Namanya Komplit Gitu Saya Tulis Di chat Ki Sama Dengan C A Kita Baru Ke C Kemudian Ke A Sekarang Alams Rizan Firdaus Monitor Alams Iya Pak Itu Media Yang Disebut Ari Tadi Yang Dari Tadi Dede Ima Masih Bingung Itu Apa Media Berporinya Mungkin Pasir Pak Nah Pasir Pasir Itu Apa Dia Itu Sebenarnya Apa Akifar Apari Ken Ken Apari Apari Belum Alams Alams Bilangnya Pak Akifat Itu Yang Saya Maksud Sama Ima Akifar 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 Lanjutkan Alams Ini Tolong Diingat Belum Ada Yang Nulis Dari Tadi Ianya Ima Sama Ianya Nggak Ada Yang Nulis Disitu Dicat Nibad Nulis Iya Maksud Saya Seru Seru Spontan Begitu Pak Jadi Yang Disebut Media Oleh Ari Itu Sebenarnya Adalah Akifar Akifar Itu Apa Balik Lagi Ke Alams Adalah Suatu Kalau Akifar Apa Jadi Aliran Jalur Aliran Akifar Akifar Itu Jalur Aliran Nah Terus Pasir Itu Artinya Jalur Aliran Tadi Belum Ini Masih Belum Komplit Mikirnya Anda Bilang Tadi Pasir Media Terus Akifar Itu Apanya Ayo Lam Akifar Itu Apanya Jalur 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 Kalau Anda Melihat Ada Jalan Ada Jalan Ada Mobil Berjalan Di Atas Jalan Raya Kira-kira Kemudian Mobil itu Kan Berjajar Itu Kan Jalur Ada Yang Jalur Lambat Jalur Cepat Jalur Menahului Ada Tiga Jalur Dalam Satu Jalan Jalan Raya Kemudian Ada Mobil Yang Lewat Pertanyaan Saya Sekarang Airnya Itu Analoginya Dengan Mobil Dengan Jalur Atau Dengan Jalan Oke Ari Sekarang Tolong Yang Lain Ikut Nyatet Airi Ya Pak Kalau Anda Lihat Jalan Raya Ada Tiga Jalur Satu Jalur Lampat Jalur Cepat Jalur Mendahului Terus Ada Mobil Lewat Di Atasnya Berjajar Tiga Pertanyaan Saya Air Tanah Sendiri Itu Analoginya Mobil Jalur Atau Jalan Raya Jalan Raya Air Oh Iya Kalau Air Jalur Pak Lair Kalau Medianya Jalan Raya Pak Medianya Jalan Raya Betul Jadi Jalannya Yang Lebar Bisa Dilewati Mobil Lebih Banyak Dibanding Jalan Yang Sengit Betul ya Jalan Yang Lebar Bisa Dilewati Mobil Lebih Banyak Dibanding Jalur Yang Sengit Berikutnya Ada Jalur Tadi Airnya Itu Yang Yang Mana Airnya Yang Mobil Yang Lewat Betul Ingat Siang Ini Tanggal 30 Agustus Yang Disebut Aliran Air Tanah Itu Sama Dengan Aliran Mobil Sementara Dimana Mobil Itu Lewat Di Jalan Raya Jadi Air Tanah Itu Lewat Adanya Di Dalam Aquifer Atau Media Bisa Dipahami Alam Bisa Pak Jadi Kalau Anda Sebut Tadi Media Itu Apanya Pak Jalurnya Jalurnya Itu Ekevalen Dengan Porositas Atau Permeabilitasnya Jadi Jalur Itu Adalah Rongga Yang Sudah Disiapkan Di Dalam Satu Media Tempat Alir Ngalir Air Ngalir Bisa Dipahami Ya Jadi Kalau Anda Analogi Lain Analogi Lain Ada Ruangan Dua Ada Dua Ruangan Yang Terhubung Oleh Satu Pintu Di Dalamnya Ada Orang Di Dalamnya Ada Orang Air Tanah Itu Analogi Dengan Ruangannya Dengan Pintunya Atau Dengan Orangnya Kose 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 Armando Kalau ada Dua ruangan Bersebelahan Dihubungkan oleh Pintu Di dalam Ruangan itu Ada Orang Sekarang Bagaimana Analoginya Air tanah itu Analoginya Orang Ruangan 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 Yang Bersebelahan Tadi Atau Pintu Yang Menghubungkan Antara Dua Ruangan Ayo Masih Berarti Ngaruh ke Luasnya juga Ngaruh Ngaruh Saya itu Tidak Ngaruh Pertanyaan Saya Air Tanah Itu Analogi Dengan Apa Analogi Air Tanah Itu Apa Di Dalam Perumpamaan Tadi Analoginya Orangnya Orangnya Sama dengan Mobil Tadi Sesuatu Yang Bergerak Itu Air Tanahnya Mobilnya Dan Airnya Sekarang Indri Permeabilitas Itu Porositas Sekarang Kita bicara Porositas Porositas Itu Analoginya Dengan Ruangan Tadi Apa Analoginya Dengan Ukuran Ruangan Atau Dengan Pintunya Ukuran Pintu Kalau Maksudnya Kalau Porositas Itu Sama Ruangannya Pak Indri Itu Laki-laki Iya Pak Laki-laki Pak Ya Nggak Bapa Dulu Di Waktu Saya Pertama Masuk Bandung Masuk Kuliah Tahun 1994 Di Bandung Saya Itu Bingung Kenapa Namanya Endang Tapi Laki-laki Pak Kalau Di Jawa Timur Tulisan Endang Itu Dibacanya Endang Pak Dan Pasti Perempuan Ternyata Kalau Di Jawa Barat Dibacanya Endang Bisa Laki-laki Kan Sama Ini Nggak ada Masalah Ya Oke Indri Jadi Anda Bilang tadi Ukuran Ruangan Iya Betul Jadi ini Analogi Yang berikutnya Pak Nah itu Farel sudah Nulis Terima kasih Farel Jadi porositas Itu Dianalogikan Sebagai Luas ruangan Ya Jadi Kalau Luas ruangannya Besar Bisa Memuat Orang Lebih Banyak Dibanding Luas ruangan Yang kecil Iya Ya kan Betul ya Nah sekarang Sekarang Kalau Porositas Adalah Analoginya Ukuran ruangan Maka pintu Yang di tengah Yang menghubungkan Dua ruangan Tadi apa Analoginya Ayo Analoginya Pak Oke Karena Tidak ada yang Ini Saya tunjuk Lagi Adir To Monitor Di Iya Pak Ntar ini Meli Request To join Saya Acept Dulu Ya Di Kalau Misalnya Porositas Tadi Analoginya Adalah Luas ruangan Ya Atau Volume Ruangan Bukan Luas Volume Tepatnya Volume Jadi Volume Ruangannya Lebih Besar Orang Bisa Masuk Lebih Banyak Dibanding volume Ruangan Yang kecil Nah Terus Pintu Itu Apa Yang menghubungkan Antara Dua ruangan Kalau permeabilitas Pak Betul Karena permeabilitas Itu adalah Pori Yang berhubungan Ya Jadi Ruangan Itu Porositas Itu Bisa besar Ruangannya Bisa besar Sekali Bisa muat Orang Ratusan Tapi Kalau Pintunya Ditutup Maka Orang Ini Tidak Bisa Mengalir Dari Satu Ruangan Ke Ruangan Yang Lain Betul Ya Jadi permeabilitas Itu adalah Kunci Air Bisa Mengalir Ya Tapi Kalau Porositas Adalah Kunci Air Itu Bisa Tersimpan Di Dalam Aquifer Betul Ya Bisa Bisa dipahami Jadi Oleh karena itu Seringkali Kita bisa Menemukan Fenomena Begini Pak Irwin Di tempat Saya itu Airnya ada Tapi Kalau dipompa Itu Debitnya Kecil Airnya Ada Muka air Tanahnya Ada Sumur Anda Itu Ada airnya Ada muka air Tanahnya Tapi kalau dipompa Debitnya Kecil Nah Itu Kenapa Karena airnya Ada Tapi tidak Mengalir Jadi Aliran air Dari samping Jadi kalau Misalnya Anda Bayangkan ini kotak Disini ada sumur Di tengah Sumur ini aktif Nyedot air Kan nanti air tanah itu Akan mengalir Dari samping Dari samping Akan mengalir Untuk naik ke atas Masuk akal ya Ngalir dari samping Naik ke atas Nah Aliran air Dari samping ini Tidak lancar Kenapa Karena airnya Tidak bisa lewat Kenapa Karena permeabilitasnya Kecil Jadi walaupun Porositasnya ada Kalau permeabilitasnya Kecil Maka air Tidak akan bisa Ngalir Kebayang ya Nah Contoh Analogi yang berikutnya Adalah Gerbang tol Gerbang tol Jadi ini ada Gerbang tol nih Kan biasanya Menyempit ya Misalnya dari Tiga jalur Eh tiga lajur Kemudian menyempit Jadi dua lajur Atau malah Bahkan mungkin satu lajur Gerbang tol tadi Ya Kalau Gerbang tol tadi Tidak buka Maka mobil ini Kan akan numpuk Di situ Dan tidak akan bisa lewat Betul ya Ya Tapi kalau misalnya Gerbang tolnya itu Hanya satu yang dibuka Maka tetap saja Mobil itu akan Apa Berdesak Desakan Untuk berebutan Masuk ke jalur Yang satu itu Kira-kira Di seberang Gerbang tol Aliran mobil itu Akan Akan penuh Akan lancar Atau tidak Lancar Lancar Pak Lancar Pak Lancar karena yang Sedikit atau banyak Sedikit Iya Sedikit Sedikit Ya Ini Makanya Kadang-kadang kita perlu Menganalogikan itu Dengan Cara yang lebih Yang berbeda Ini sekarang saya Share screen Oke share screen Sudah bisa lihat ya Bisa dilihat Sudah Pak Ya Apa Anda lihat Gambar yang ini Sebelah kanan Itu kan Anda lihat Ada berapa lajur disini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima lajur Dan lima-limanya terbuka Betul Gerbang tolnya itu aktif Nah Maka Antrian mobilnya itu Akan teratur atau tidak Kira-kira Teratur Pak Mestinya teratur Ya Kenapa Karena tidak ada penyempitan Pak Ya Jadi mobil itu Akan lurus saja Pasti akan Bisa lewat gerbang tol Betul ya Walaupun Walaupun Kalau di Indonesia itu Masih begini Pak Ya Ini kan lajurnya berapa ini Gerbang tolnya itu ada Nah Ini satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan ya Sembilan sama ini Sorry Delapan Ini delapan ini bukan Ini delapan Tapi lajur mobilnya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Jadi delapan Delapan gerbang tol Diperebutkan oleh Dua belas lajur Kenapa Karena yang ini Bikin lajur sendiri kan Ini diperbutkan oleh Dua Ini diperbutkan oleh Dua Ini mungkin Satu Ya walaupun Tidak menjamin juga Ini tetap satu Karena yang disini Sudah dua kan Kemudian disini Diperebutkan oleh Ini juga Diperebutkan oleh Dua Ini Satu Kebetulan Ini satu Ini diperbutkan oleh Dua Kebayang ya Jadi Jadi kalau Antrian Itu Tidak Teratur Maka Sebenarnya Alirannya Juga Tidak Tidak Lancar Betul ya Ya kalau Coba aja Anda misalnya Nyupir Nyupir Ngelihat Sebelah kanan Wah Kosong nih Gitu kan Anda ambil kanan Set Gitu ya Tiba-tiba Yang di belakang Ternyata ada Sebenarnya Jadi klakson Kantin Gitu Kalau dia Sabar Dia akan Jadi nunggu Di belakangannya Kalau dia Tidak sabar Anda baru Masuk setengah Begini Dia akan Begini kan Betul ya Jadi Tidak 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 Teratur Nah Permeabilitas Itu kuncinya Ada disini Ya Permeabilitas itu Si gerbang tol Itu terbuka Semua Tidak Banyak Tidak yang terbuka Kalau yang terbuka Banyak Maka aliran mobil Ini akan Lurus 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 Lancar Ya Tidak ada Apa Kalau sudah mulai Bottleneck itu Sebentar Saya carikan Gambar bottleneck Coba lihat ini Ini kan teratur Teratur Jadi walaupun Antriannya itu Lambat Ngalirnya Tapi sebenarnya Teratur Tetap saja Waktu yang diperlukan Itu akan Lebih Apa namanya Lebih Cepat Untuk lewat Dibanding Sebentar ya Saya Antrian Berjubel Antrian Berjubel Kerbang Ini masih teratur Semua Antrian Brexit Lebaran Saya sedang Nyari Antrian Yang begini Bottleneck Nah ini Nah ini ada Satu contoh Ada lagi Oke 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 saya Ini aja Saya Rubah ini Saya rubah ini Ini Yang saya tahu Biasanya ini adalah Liputan Antrian Mobil Di Mana kira-kira Di pelabuhan Kira-kira Di mana ini Saya bisa jawab Pelabuhan Mana Pelabuhan Oke Merak ya Merak ya Merak Jadi ini itu penyeberangan Dari Pulau Jawa Di Banten Di Pelabuhan Ratu Nyebrang ke Lampung ya Betul ya Bakah ini itu kan Di Lampung Nah Kira-kira jumlah kapalnya itu Akan sebanyak Antrian Lajur ini Atau tidak Ini bagi yang belum pernah Nyebrang ini Saya kasih tahu Coba Dini 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 Savitri Dini Ini kan Jalur Penyeberangan Mobil Di Merak Menuju Bakahuni Lampung Kira-kira Jumlah Ferry Yang akan Menyeberangkan Mobil itu Sejumlah Lajur Mobil itu Atau tidak Atau lebih sedikit Tidak Pak Lebih sedikit Logikanya Lebih sedikit Jadi mobil itu Akan apa Berebut masuk Ke satu Atau tiga Satu Dua Atau tiga Ferry Yang mungkin Nanti akan Bersandar Di situ Betul ya Itu namanya Bottleneck Jadi mobil itu Akan Wah Berebut Begitu Nah Itu kalau Ekivalensi Dengan aliran air Itu adalah Aliran Turbulen Aliran Turbulen Saya kasih Contoh Aliran Turbulen Aliran Air Turbulen 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 Nah Seperti ini Contohnya Ini Contohnya Yang ini Jadi dari Ya apa Volume penampang Luas penampang Yang lebar Yang luas Di sini Menuju Lubang yang lebih kecil Begitu Akan berebut Turbulen Seperti halnya Juga yang begini Pak Turbulen Smuter Begitu Karena Aliran Airnya Terganggu Gitu ya Ini juga Sama Ya Gitu Bisa Bisa Dibayangkan Jadi kalau Ya ini Pak Ini lebih cocok Jadi kalau Alirannya Laminar Seperti ini Itu ibaratnya Mobil itu Masuk ke gerbang tol Itu lurus Ya Lurus-lurus Tapi kalau Jumlah mobil Yang masuk ke gerbang tol Lebih banyak Lajurnya Dibanding gerbang tol Yang buka Maka akan terjadi Turbulen Acak-acakan Akibatnya Di seberang Gerbang tol Alirannya itu Seperti Seperti Lancat Tapi yang Ngalir sedikit Betul ya Itu ekivalennya Dengan Pompa Tadi Pak Ya Ekivalennya Cerita saya Barisan itu Dengan cerita Pompa Tadi Pak Erwin Rumah saya itu Akhirnya ada Tapi kalau Di pompa Itu sebentar saja Kemudian Habis Airnya Ya Airnya habis Kenapa Karena aliran dari samping Pengisian dari samping Akiver itu kan mengalir Air itu kan mengalir Pengisian dari samping itu Tidak lancar Karena permeabilitasnya Kecil Gitu ya Jadi Air yang Masuk ke dalam Pipa Pompa Tadi Sedikit sekali Itu bahkan Tidak ada Akibatnya Udara kan Yang terhisap Betul ya Akibatnya Pompanya rusak Kenapa? Karena panas Oke ya Saya stop screen Bisa Bisa dipahami ya Saya tidak berharap Langsung bisa Tapi Anda sudah punya konsep Kira-kira aliran air tanah Itu ya begitu Air tanah itu mengalir Saya ulang lagi ya Air tanah mengalir Lewat media Medianya itu apa Bisa pasir Bisa lempung Bisa breksi Bisa macam-macam Nah Media yang bisa Mengalirkan air Dengan lancar Itu namanya Aquifer Ya Tapi kalau Medianya tidak bisa Mengalirkan air Dengan lancar Mungkin bukan Aquifer Ya Kasus yang tadi nih Ada sumur Ada airnya Tapi kalau dipompa Itu paling hanya 10 menit pak Terus airnya habis Nah berarti Bukan Aquifer Ya Bukan Aquifer Itu mungkin Aquiclude Mungkin Ya Aquiclude Yang terbatas Mengalirkannya terbatas Dia bisa Menyimpan air Kenapa Karena volume Ruangannya besar Tapi dia tidak bisa Mengalirkan air Kenapa Karena pintu Di antara ruangan-ruangan itu Tertutup semua Atau pintunya kecil Jadi orang Atau air itu Tidak bisa lewat Dengan leluasa Akibatnya terjadi apa Aliran Turbulans Akibatnya Chaos itu Yang mau masuk Ke pintu itu Jadi berebut pak Jadi akibatnya Airnya itu Tidak lancar Keluarnya Gitu ya Ada pertanyaan Sini Bapak Untun sepertinya Presensi di SCX Belum dibuka Presensi itu Biar saya saja Yang ngisi Ya 100% Jangan Diresokan Itu Kenapa Karena saya Sendiri jadi Ruwat hidup ini Kadang-kadang Kayak Barusan Aduh lupa Terlalu banyak Komponen yang harus saya ingat Untuk memulai kuliah Menyiapin bahan Terus ini Memasukkan ke Edunext Terus nanti Klik di Mana Link Akademik ACID-nya itu Betul ya Yang Anda maksud Ini kan ada Tiga Itu harus saya Klik Supaya bisa Absen Menurut saya Sudah yang absen Lupakan Biar saya yang absen Nanti pas saya Sudah Longgar Saya klik 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 Semua 100% Tapi jangan Bilang-bilang Kelas sebelah Oke Coba Saya tes ya Fahrul Fahrul Mana Fahrul Fahrul Arief Surya Jaya Iya Pak Anda bisa Open Open Kamera Bisa Pak Sebentar Kau usah pakai Kemenja Enggak apa-apa Yang penting pakai baju Oke Sip Anda mendengar Apa yang saya sampaikan tadi Iya Mendengar Pak Oke Sekarang kita coba Ulang sedikit-sedikit Hukum dari Persamanya Apa Q Sama dengan C A Q itu apa Debit 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 air yang mengalir Itu sama dengan C A Dan I Yang I kita belum ya Yang I belum ya Baru C sama A Ya Nah C tadi apa C tadi Konduktivitas Ya Konduktivitas hidrolik Atau Apa Atau Permeabilitas Permeabilitas Betul Sekarang Pindah ke Fadli Nurohman Susana Bisa Oncam Fadli Iya Mak Sebentar Bisa Farul Anda bisa Offcam Gak ada gunanya Lihat Muka Kita lama-lama Oke Fadli Bisa oncam Sebentar Sebentar Mati Mati Oke lah Fadli Anda Saya kasih dispensasi Tidak perlu Oncam Oke Tadi Fadli Fadli sudah bilang Persamaannya itu Q Atau Debit Aliran air Sama dengan CAI C nya itu Konduktivitas hidrolik Konstantanya Atau Permeabilitas Nah yang A nya apa A nya luas penampang Dari media Media Akuifer Bisa pasir Bisa lempung Jadi Di situ Geologinya Permeabilitas itu Menentukan Jenis Batuan Atau Jenis Tanah Pelapukan A Ditentukan oleh Geometri Dari Akuifer Betul ya Geometri Ketebalan Kan panjang Kali lebar Dalam hal ini Mungkin Panjang Kali tinggi Ketebalan kan tinggi Oke Nah sekarang Hose Udah Indri Udah Sekarang Meli Meli tadi sudah Bersuara Sekarang Farel Ya halo pak Ya halo Farel Bisa on kan Bisa pak Bentar Kalau i Itu apa Farel I I Oke Huruf i Huruf i Ini Pengetahuan umum Ini Huruf i Itu biasanya Dihubungkan Dengan apa 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 ya pak Apa ya pak I I Kalau i itu Arus Bukan jifat Ya ya Notasi Ada yang arus Tapi bukan itu Oke Saya rubah Pertanyaannya Aliran air Aliran air Tadi sudah Sudah Anda ketahui Ditentukan oleh Arquiver Jenis Batuan Jenis tanah Geologi Kemudian Permeabilitas Itu masih jenis Geologi Tadi Faktor Geologi Kemudian Geometri Itu tadi Ditentukan oleh A Betul ya A Luas penampang Iya pak Apa gak Piver Nah sekarang Air itu bisa mengalir Selain oleh Permeabilitas Juga ditentukan oleh Apa Ini pak Perbedaan Ketinggian pak Perbedaan Ketinggian Ya Perbedaan Ketinggian Nah Tapi Aliran air itu Kan tidak harus Dari atas ke bawah Kalau anda Hanya bilang Perbedaan Ketinggian kan Alirannya Vertikal ya Atas bawah Iya pak Nah Kalau Dia tidak atas bawah Artinya punya jarak kan Iya pak Maka bidang miringnya itu Apa namanya Kalau anda Punya dua titik nih Iya pak Ini juga Pengetahuan umum Dia punya dua titik Terus Wah dia naik Dia naik Ada yang suka ini gak Sepedahan disini Atau lari Suka pak Ya pak Nah sekarang Kalau bagi yang suka sepedahan Anda Terus Wah naik Yang di kepala anda apa Farel Sepedahan ditanya gak ngerti Ayo Farel Kalau anda suka sepedahan Betul ya Kalau anda sepedahan Naik Apa yang di kepala anda Satuan apa Atau kata apa Yang ada di kepala anda Kalau naik pak Kalau naik pak Ya apa Capek pak Morfologinya Oh Miring pak Miring Miring Ya miring itu apa Miring kalau bahasa anak sepeda Saya gak suka sepedahan pak Katanya temennya tadi gak suka sepedahan Boong ya dia Boong dia Jose ini Jose itu memang suka begitu dia Iya pak Gradien Bukan maksudnya pak Itu pak Siapa tadi yang bilang Dede Gradien Anda itu Boleh masih bingung Hukum Darsi Tapi sepedahan Oke pak Istilahnya kenaan Tapi bukan dari sepeda pak Tadi siapa yang sepedahan Yang suka sepedahan Saya pak Ayo ima Anda kalau naik sepeda ya Kan biasanya suka punya alat gitu Ya Terus anda naik Itu yang Yang anda Yang anda pikirin apa Apa pak Gimana pak Kalau anda sepedahan Terus misalnya naik ke lembang Gitu ya Yang anda pikirin apa Jaraknya jauh pak Jaraknya jauh Tapi nanjaknya itu loh Kalau anak sepeda Biasanya ngomongnya apa Kalau anda mau pamer Kalau anda mau pamer Eh aku tadi naik ke lembang Elevasi Yang dipamerin apa Elevasinya Betul elevasi Tapi bukan itu Kalau bahasa anak sepeda Apa Enggak tahu pak Saya Saya enggak Enggak tahu Meli bilang Meli bilang jarak Ya jarak Pastilah jauh Gitu ya Nanjak Begitu ya Tapi Untuk meyakinkan teman anda Bahwa saya itu capek Nanjak Itu ada bahasanya Kalau anak sepeda Apa Ayo Udah Anda karena enggak suka Sepedahan Matikan on off cam Enggak ada gunanya Matikan Ayo Siapa yang anak sepeda Atau punya Saudara Teman Atau pacar Anak sepeda Anda itu Gini ya Gini Kalau anda Anak sepedahan Betulan Atau anak lari Kalau mau pamer Ketemen anda Itu bukan jarak Bukan elevasi Yang anda pamerin Gradien Ya Apa Yang anda pamerin Apa Gradien 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 itu Semakin besar Itu semakin Nanjak pak Jadi bukan elevasinya Gradiennya Gitu Nah gradien itu sendiri Adalah Rasio Dari apa Terhadap apa Nah ini Anak sepeda Bahkan enggak ngerti Yang mereka tahu Hanya Gradien pak Gradien Gitu kan Ya Ini kadang-kadang Begitu Halifah sudah sering Bersuara Rasid sudah Sudah itu saja Balik lagi ke Adi Sekarang Di Bisa on camp Di Pak Tadi gradien itu Apa Kan anak sepeda itu Suka pamerin Aku tadi Kemarin sepedahan Gradiennya sekian Nah gradien sendiri Perubahan jarak Vertikal Dibanding Jarak horizontal Itu Itu Jadi semakin Gradiennya tinggi Berarti kan Elevasi Jarak elevasinya itu Lebih besar Dibanding jarak Horizontal Betul enggak Ilang Alam Monitor Iya pak Jadi kalau Gradiennya begini Itu artinya Jarak Vertikalnya Antara Titik tertinggi Dengan titik terendah Itu lebih Besar Dibanding jarak Horizontalnya Betul Betul pak Jadi gradien itu Makin tinggi Artinya Elevasinya secara Tidak langsung Dia bilang Elevasinya tinggi Gitu kan Tapi elevasi tinggi kan Kalau misalnya Gradiennya begini kan Enak Betul ya Enggak terlalu capek pak Iya pak Jadi makanya Tadi saya bilang Kalau anak sepeda itu Pamer Yang dipamerin bukan Elevasi Tapi gradien Gitu kan Walaupun ini Ketinggiannya 5000 meter Di atas laut Tapi kalau Gradiennya begini Ya Jarak horizontalnya Ini panjang sekali Dibanding jarak Beda tinggi Ya dia tetap bisa Goes enak Tapi kalau begini pak Ya Itu yang dipamerin Jelas ya Nah I I Itu Adalah Anotasi Atau notasi Yang biasa dipakai Untuk gradien Ya Jadi I Itu adalah Gradien Yang berhubungan Dengan aliran air Ya Jadi tadi Alam sih Alam sudah Sudah Bilang bahwa Eh sorry Adi sudah bilang Itu rasio Antara beda tinggi Dibagi Beda jarak Horizontal Ya kalau bahasa Orang matematikanya Delta H Dibagi Delta Delta L Delta L atau Delta X Kalau X Biasanya dihubungan Dengan Y Delta Y Dibagi Delta X Gitu ya Atau delta H Dibagi delta Delta L Atau delta S Jarak Gitu ya Bisa dipahami Ya Paham Jadi Q Kembali lagi Saya ketik ya Q Sama dengan C Dikali A Dikali I Ya I nya sendiri I nya sendiri Itu sama dengan D H Per D S Delta Y D Y D Y Per D X Ya Delta Y Beda tinggi Dibagi delta X Beda Beda jarak Horizontal Gitu ya Jadi aliran air Q Itu ditentukan oleh Tiga parameter itu Ya C Parameter pertama Itu ditentukan Oleh jenis batuan Atau jenis Tanah pelakukan Ya Permeability nya berapa Atau Conductivity Hidrolik nya berapa Ya A Penampang Luas penampang Itu geometrinya Geologi juga Tapi geometrinya Ya Penampang Itu Lebar jalan lah Kira-kira Kalau Kalau kita Umpamakan jalan Lebar jalannya itu Berapa Seberapa lebar Ya Penampang Luas penampang Archiver nya Seberapa luas Ya kan Semakin luas penampang Archiver Aliran airnya Lebih deras Kan gitu kan Nah Parameter ketiga Itu Merupakan geometri juga Geometri juga Jadi si Lapisan batuan Atau lapisan tanah Itu bagaimana Bentuknya Bagaimana Beda tingginya Bagaimana Ininya Kemiringannya Gitu ya Oke Oke Jadi Ini catatannya Bagus nih Ini akan tersimpan Terus Dan Anda Saling mengingetin Yang belum Menyumbangkan Ketikan Ngetik di chat Ya Oke Ada pertanyaan Sampai sini Ada pertanyaan Sampai situ Tidak ada Oke Nah sekarang kita coba Silahkan Silahkan Izin bertanya Jadi kan Kalau misalkan tadi Analogi yang Bapak yang Mompa air Terus Karena Yang keluar Dikit Itu kan Karena Permeabilitasnya Kecil ya Pak Jadi yang ngalir Sedikit Itu kalau misalkan Kita emang lagi Mompa air Pak Nah Kita Taunya itu Permeabilitasnya Kecil Atau Bisa gak Porsitasnya Kecil Jadi yang keluar Dikit Pak Walaupun Permeabilitasnya Besar gitu Pak Misalkan Kayak gitu Gimana ya Pak Membedakan Oke Satu Satu Jawabannya begini Anda tidak bisa Mengetahui Permeabilitas Nilai Permeabilitas Atau nilai Konduktivitas Hidrolik Dengan cara Hanya menggali Tidak bisa Jadi harus Dilakukan Pumping test Ya Uji pompa Ya Pak Ya pumping test Atau uji pompa Jadi dari data Penurunan Kecepatan penurunan Muka air tanah Itu nanti kita bisa Menghitung Nilai Permeabilitas Atau nilai Konduktivitas Hidroliknya Gitu ya Ya Pak Ya Salah satu Persamaan Yang bisa menghasilkan Nilai K Dari Pumping test Adalah persamaan Tais tadi Siapa tadi yang bertanya Tais pertama Saya Pak Nah Rasid Itu Rasid Hukum Tais ya Persamaan Tais itu Menurunkan Itu tadi Dari hukum Darsi Dan hukum yang lain itu Untuk Berdasarkan hasil Perhitungan tadi Pumping test Ya Jadi pada saat Pumping test itu Anda sengaja Mumpak air Tapi diukur penurunannya Posisinya Dari waktu ke waktu Jadi kan nanti Ketauan itu Seberapa cepat Betul ya Nah nanti ketika Sudah di plot Nah hukum Tais tadi Ada persamaan Yang bisa menghasilkan Berapa nilai K Gitu Gitu Pak Jadi hukum Tais Betul Hukum Tais itu Nanti berkaitan Dengan pumping test Gitu ya Nah Tapi pertanyaan Yang berikutnya Tadi dari Siapa tadi yang nanya Saya Pak Atras Pak Anda panggilannya Pak Atras Atras Oke Atras Atras Jadi satu Anda gak bisa tahu Nilai itu Kecuali Anda Melakukan pumping test Dan Anda catat Penurunannya Kemudian Anda plot Di grafik Nanti ada penjelasannya Oke yang kedua Apakah mungkin Porositasnya kecil Tapi permeabilitasnya besar Penyebabnya itu Kalau logika sederhana Nah sekarang saya balik nanya Memang Pak Erwin itu Ditanya malah Balik nanya Gitu ya Kira-kira lebih dulu mana Air tersimpan Atau air ngalir Air ngalir Pak Ayo Trust Tadi sudah ada yang jawab Air ngalir Ayo Trust dulu Trust Ya Kalau Air ngalir dulu Baru Tersimpan sih Pak Ngalir dulu Iya ngalir dulu Baru kesimpan Terus air ngalir Terus airnya Masuk dari mana dong Dari Ayo Lebih dulu mana Antara air itu Ada disitu Dengan kemudian Air mengalir Lebih dulu mana Lebih dulu Bagaimana Air itu bisa mengalir Kalau Tidak tersimpan Sebelumnya Paham yang saya maksud Paham Pak Jadi arti Oke Gak apa-apa Masih bingung Pertanyaan saya Jadinya porositas dulu Atau permeabilitas dulu Ayo Ingat Permeabilitas Ingat Analogi Ruangan Dengan orang Tadi Pak Oh Iya Pak Jadi Lebih dulu Ada orangnya Lebih dulu mana Antara orangnya Ada di dalam ruangan Dengan orang itu Bisa lewat Orangnya Ada dulu Di ruangan Pak Ruangan Iya Ada dulu Jadi Si orang itu Harus ada dulu Di ruangan Iya Akibatnya Akibatnya apa Akibatnya Ruangannya Harus ada dulu Iya Pak Kalau ruangannya Enggak ada Orangnya kan Enggak akan ada Di dalamnya Iya Jadi porositas dulu Atau permeabilitas dulu Porositas Pak Porositas Jadi agak aneh Ketika porositas kecil Tapi ada air Yang mengalir Pak Airnya bisa mengalir Karena porositasnya besar Paham ya Iya Pak Kalau itu terjadi Porositasnya kecil Tapi permeabilitasnya besar Kalau itu terjadi Tetap saja Akhirnya gak akan ada Kebayangnya Ini seolah-olah Ruangannya kosong Tapi pintu yang menghubungkan Antara ruangan itu Pintunya lebar sekali Buat apa Kalau ruangannya kecil Orang tidak akan masuk Di situ Gitu kan Iya Pak Nah jadi Penyebabnya Kemungkinan besar adalah Porositasnya bisa saja besar Ya Porositasnya besar Kenapa Ya karena Anda gali Ada airnya kok Kalau porositasnya kecil Anda gali Airnya gak akan keluar Ya Masih bingung gak Kalimat saya Enggak Pak Udah paham Jadi Kalau Anda menggali sumur Ya buat semua ini Karena atras sudah paham Kalau Anda menggali sumur Kan Anda akan terus Menggali sampai Menemukan apa Sekarang gantian Ini Sorry Saya absen dulu lagi Agni lagi Agni Ayo Agni lagi Ya Pak Ya Kalau Anda mau gali sumur Anda akan terus Menggali sampai ketemu apa Sampai ketemu airnya Ya Tandanya apa Artinya kalau Anda Ya Saya koreksi sedikit pertanyaan saya Jawaban Anda betul Tapi saya koreksi sedikit Apa namanya Pertanyaan saya Jadi Kalau Anda sudah menggali Terus Anda bilang sampai ketemu air Pak Ya Nah ketemu air Itu Pada dasarnya adalah Anda menembus Garis apa MAT Pak Nah Anda dibantu teman Anda Agni Jadi Pada dasarnya Ketika Anda menemukan air Itu artinya Anda menemukan Atau memotong garis Muka air tanah Ingat ya Ada sumur Kemudian ada Muka air tanah disini Ketika sumur Anda masih disini Anda belum lihat air Tapi ketika Anda Tus Lewat sini Wah ada air Itu artinya Anda Motong muka air tanah Nah Fakta bahwa Anda Sudah menemukan air Itu artinya adalah Porositasnya ada Gitu ya Kalau Anda belum ketemu air Seperti disini tadi Gali terus Tidak ketemu air Ya Karena porositasnya belum Terkumpul dengan baik Pak Jadi airnya belum kelihatan Ketika air sudah kelihatan Maka porositasnya Oh ada porositasnya Tinggal sekalang Permeabilitinya Ada enggak Jadi kalau dipompa Tandanya permeabilitinya ada Adalah Ketika dipompa Ya airnya Mengalir lancar Ya kan Maka nanti Yang menentukan tinggal Ketebalan akifer tadi Setebal apa akifernya Ya kan Karena kalau akifernya tipis Walaupun dia ada airnya Porositas tinggi Dan permeabilitinya besar juga Kalau akifernya tipis Maka Volumen akifernya itu Akan Kecil atau besar Ya Sekarang Balik ke akni lagi Kalau akifernya tipis Dibandingkan dengan akifernya tebal Maka volume Dari media itu Lebih besar yang akifernya tipis Atau volume akifernya yang tebal tadi Yang tipis mungkin Pak Sekarang saya tanya lagi Rumus volume itu bagaimana Menghitung volume Tinggi kali lebar Kali Panjang Kan panjang Kali lebar Kali tinggi Nah kalau tingginya itu adalah tebal Panjang Kali lebar Kali tinggi Tebal Nah kalau tebal akifernya sekian Dengan tebal akifernya sekian Volumenya lebih Besar yang mana Yang satu atau yang dua Yang tipis atau yang tebal Ayo nih Logika sederhana Anda tadi bilang Rumus volume itu panjang Kali lebar Kali tinggi Kan tebal Maka volume airnya Lebih banyak mana Antara yang tipis Sama yang tebal Akifernya Yang tebal Yang tebal Kenapa Anda jawabnya yang tipis Oh Pak Enggak kebayang omalnya Sederhana Ini kan masalah kotak Jadi bayangkan akifernya itu Seperti kotak Yang punya batas tertentu Karena tergantung geologi kan Anda sudah belajar Perlapisan batuan itu Bisa luas sekali Bisa cuman pendek Karena terpotong sesar Bisa karena dia menipis Paham ya Bisa karena dia berubah pasies Tadinya pasir menjadi lempung Gitu kan Ini kan batas Tapi pada dasarnya Akifernya sendiri itu kan Sebenarnya seperti kotak Volume Anda punya volume Dia punya panjang Punya lebar Punya tinggi Gitu kan Tingginya itu tebal Dalam bahasa geologi Jadi Ketika Anda punya sumur Oh ada airnya Kemudian Di pompa Airnya bagus Itu juga fungsi dari Ketebalan akifernya Makanya tadi ada Luas penampang kan Luas penampang itu kan Pada dasarnya Ada tebal Ya panjang Sama Tebalnya kan Jadi semakin tebal Ya aliran Anda bisa berharap Jumlah air yang ada Di dalamnya Lebih banyak Gitu ya Ya Jadi kalau saya recap lagi Sebelum terlalu panjang Saya recap lagi Q Sama dengan C I A C itu adalah Konstanta Yaitu permeability Atau konduktivitas hidrolik Ya itu ditentukan oleh Jenis bakuan Kemudian ada A Itu adalah Luas penampang akifernya Ya tadi yang saya bilang Luas penampangnya itu Luas Potensi airnya lebih banyak Dibanding luas penampangnya Kecil Gitu ya Ya kan Gradien itu miringnya Jadi semakin begini Aliran airnya itu Akan semakin deras Dibanding ngelandai Betul ya Gitu Nah sekarang masalah potensi Potensi itu akan ditentukan oleh tadi Potensi air tanah itu ya Geometri Ya misalnya Ada lapisannya berapa Di bawah tanah itu Yang mengandung air Misalnya lapisannya hanya satu Pak Erwin Oke Hanya satu lapisan itu Tebalnya berapa Gitu ya Tebalnya berapa Kan Anda bisa gali tuh Atau pakai apa Kalau geofisika Geolistrik Pak Geolistrik misalnya Atau Anda mau jawab seismik Bisa Kan sama saja Hasilnya ketebalan Ya Nah Si ketebalan itu Adalah hasil Geologi Ada mappingnya Ada eksplorasinya Nah kemudian Itu baru dari samping tuh Dari satu titik Kalau Anda tambah titik satu lagi Anda tambah titik satu lagi Anda tambah titik satu lagi Kalau dilihat dari atas Maka Anda akan punya apa Kalau dilihat dari atas Anda akan punya Sebaran apa Muka air tanah Sebelum Sebelum ada muka air tanah Anda akan melihat apa Sebaran Kan Anda tadi katanya seismik Terus geolistrik Kalau geolistrik itu dilakukan Di atas sebuah bidang Ya misalnya ini lapangan bola nih ya Lapangan bola Kalau hanya satu dan dua Kan Anda akan hanya dapat penampang Betul? Ya Betul ya Kalau Anda cuma satu titik Dua titik Anda akan bisa dapat penampang Tapi kalau Anda tambah titiknya Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Di tengah Kalau dilihat dari atas Maka Anda akan punya sebaran Luas Luas permukaan Ya Luas permukaan apa Litologinya pak Litologi itu Kalau dalam bahasa kita Apa nih sekarang Akifar Jadi kita punya sebaran Akifar pak Jadi yang disebut Akifar alufial Itu selain Anda nanti Dapat pada Kedalaman berapa sih Tebalnya berapa sih Akifar alufial itu Nah Kalau dilihat dari atas Maka Anda akan punya sebaran Alufialnya itu sampai mana Ya kan Nah dari sebaran itu Anda bisa ngitung For Jadi kayak anak Mas Ada panjang Ada lebar Ada tebal Hose itu Suka nambah-nambah Iya jadi itu Hose itu hanya Nambah-nambah Iya betul Itu yang kalau di Acara TV Eh penonton Gitu kan Terus Eh Itu Hose Jadi Apa namanya Oke Hose Ngerti yang saya maksud ya Ada Ada itu Jangan cuma Ngompor-ngomporin Ada Nah oke ya Jadi Kurang lebih seperti itu ya Itu karena Pertanyaan dari Rashid tadi Ya kan Jadi kita Saya agak lompat sedikit Tambahin Hose Terima kasih Rashid Nah sekarang Kita Ini Apa namanya Saya share screen ya Jadi Kurang lebih seperti ini Ini kita bicara input output Dari mana asalnya air tanah Kalau melihat gambar ini Asalnya dari air Kose Iya pak Dan ditanya Diam Asal-usul air tanah itu Jadinya apa Kalau Anda lihat Asal dari air tanah Adalah air Agak Air ini pak Dari Hidrosfer pak Ya Pasal Sehari-hari Di jalan Oh ya air hujan pak Air hujan Jadi air tanah itu Berasal dari air Hujan Nah sekarang Berapa jumlah air Di dunia Tidak ada yang tahu pasti Ini hanya perkiraan saja ini Itu juga tahun 73 Kata-kata gitu ya Nah jadi Ini Anda bisa lihat disini Jadi Air yang ada di Apa Atmosfer Itu ada sekian Yang turun sebagai hujan Itu hanya sekian Ya Kemudian masuk ke tanah Yang ada di tanah Yang meresap Itu hanya sekian Itu ya Kemudian Jadi air tanah Itu sekian Kemudian dari air tanah Mengalir ke Ke sungai Dan kemudian ke laut Itu Sekian Kita tunjukkan sekian Ini Kemudian menjadi laut Itu jumlahnya sekian Kemudian dia Ada yang Apa namanya Menguap lagi Jumlahnya sekian Tapi tidak ada yang tahu pasti Ini hanya untuk Memberitahu Anda Seberapa besar Skalanya Nah kemudian Proses siklus Hidrologi Proses utamanya Apa saja Nah ini itu Sebentar ya Ini tuh kok Ini tuh mestinya ada Sebentar Nah ini masih ada kelemahan rupanya Sebentar masih ada kelemahan Ngetiknya Ngetiknya Tadi itu Kok ilang Yang gambar tadi ya View mode Nah ini untuk Persiapan saya juga Ini rupanya Lebih baik disini Ditambahin submodul Rupanya Jadi gak bisa Hanya satu Satu modul Terus ada bug Seperti ini Gak bisa Jadi mestinya disini Ada modul Submodul lagi Supaya kelihatan Karena gambar ini Gak keluar tadi Oke Komponen utamanya ini Ini terlihat ya Di akun Anda ya Tanpa harus lihat Nanti dicek lagi ya Di akun Anda Tanpa saya share screen Nah proses utamanya itu ini Hujan Menguap Meresap Dan mengalir ke permukaan Ini pak Kemudian ilmu yang mempelajari Nah salah satunya ini Ya kan Ditambah lagi Ada geologi Kemudian Apa lagi Ada oceanografi juga Kalau di geodesi Ada Hidro Hidrografi Ya itu Belajar tentang air ini Teknik lingkungan Teknik sipil Jadi Anda harus Kenal dengan teman-teman Yang dari program studi itu Planologi Belajar ini Cuman planologi Lebih kepada Menggunakan hasil Analisis kita Para Ahli geologi sipil Oceanografi Meteorologi Itu hasilnya dipakai oleh Salah satunya oleh orang Planologi Nah ini Siklus hidrologi Anda pasti tahu ini ya Menguap Terus jadi awan Awan Ke daerah yang tinggi Kemudian ada Perubahan temperatur Tekanan Kemudian dia jadi air Air Hujan turun Ada yang meresap Ada yang lewat Ke permukaan Dan seterusnya Ada juga gambar yang Seperti ini Ini gambar saya Buat anak TK Jadi saya pernah Ngajar anak TK Di TK anak saya Gambarnya begini Jadi Ada Ada awan Kemudian Di bagian utara Ada hujan Kemudian Garis-garis yang hitam Itu adalah Aliran air tanah Kemudian Di bagian tertentu Muncul sebagai mata air Kemudian ada yang keluar Ke sungai Air tanah itu Kemudian ada yang Terus ngalir ke bawah Tanah Bandung Nah air tanah inilah Yang kemudian Disedot oleh Orang-orang yang ada Di dataran Bandung Jadi kurang lebih Seperti itu Siklus hidrologi Jadi terkait Nah kemudian Iklim Nah ini coba Untuk minggu depan Anda bisa Seperti tadi ya Kita dialog Kira-kira yang disebut Curah hujan tinggi Di iklim tropis Itu berapa Ya Coba Anda cari tahu nih Minggu depan Jadi yang disebut Iklim tropis Curah hujan tinggi Itu berapa Kemudian penyinaran mataharinya itu Panjang Kalau Anda Pertanyaan saya Ada gak yang pernah hidup di Eropa Ada yang pernah ke Eropa Atau bahkan hidup di Eropa Belum Ya sama dengan saya juga Belum Tapi saya pernah Dua tahun Di Australia Tinggal Nah jadi Kalau Anda di Australia Atau di negara Yang 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 di luar Katulistiwa Itu kalau summer Atau musim panas Jam delapan malamnya Itu seperti jam tiga sore Kalau di Indonesia Ya Jadi jam delapan malam Kan kalau di Di Indonesia kan jam delapan malam itu udah gelap Kalau sedang musim panas Di Australia Dan Dan di daerah lain di Eropa Mestinya mirip Itu seperti jam tiga atau jam pat sore Masih terang sekali Ya Jadi Penyinaran mataharinya itu tidak rata Pada saat musim dingin Itu mataharinya pendek Terlihat itu pendek Pada saat musim panas Terlihatnya itu panjang Ya Jadi Jadi tidak 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 sama Nah Kalau di Tropis Di bagian Katulistiwa Antara matahari terbenam Dengan matahari terlihat Itu kan sama Kurang lebih Kurang lebih Berapa delapan jam Kan matahari itu kelihatan Mungkin sekitar Jam setengah lima Kemudian Dua belas jam kemudian Baru Tenggelam kan Setengah-setengah Antara matahari terlihat Dengan matahari tidak kelihatan Nah Jadi penyinaran matahari Sepanjang waktu Itu berapa jam Coba Anda cari Kemudian Pelabukan intensif Nah Kalau Anda Lewat di Ada yang tinggal di Semarang? Di sini? Tidak Pak Iya Apakah Anda Pernah Nah Jalan tol itu Pada lenyi Yang dari Jakarta ke Bandung Itu kan mulai beroperasi Tahun 2005 Nah Anda 2005 sudah lahir? Sudah Pak Sudah Sudah Umur berapa Anda di tahun 2005 Rata-rata? Lima tahun Lima tahun Oke Ketika Anda Waktu usia lima tahun Jalan di Pertama kali ke Bandung Lewat pada lenyi Mungkin itu sekitar dua jam Sudah nyampe Jaman dulu ya Karena masih sepi Kalau Anda perhatikan Ketika Lewat Di satu Tempat Yang mana Di situ ada Galian jalan Jadi jalan tol itu Menembus Bukit Pasti Anda perhatikan itu Waktu lima tahun kemarin Tapi kan Anda pasti lupa Ya kan Saya ceritain sekarang Ketika tahun 2005 Bukit yang baru ditembus Soalnya jalan tol itu Masih kelihatan batunya Batunya itu masih kelihatan Tapi Tiga bulan Empat bulan Setelah dibuka Itu sudah mulai itu Ketutupan apa kira-kira? Ketutupan? Mulai muncul apa? Setelah tiga Empat bulan Lima bulan Terutup oleh Vegetasi mungkin Pak Vegetasi Betul Nah vegetasi Sebelum ada vegetasi Ada apa dulu? Pelapukan Pak Harus ada tanah Ya kan? Harus ada tanah Pelapukan dulu Supaya Tanaman tadi bisa Menumbuhkan akar kan? Nah Sebelum ada Tanah pelapukan Ada proses? Tadi siapa yang jawab Terakhir Saya Pak Pelapukan Pak Ya Proses pelapukan Jadi ada batu dulu Terus kena panas Dingin hujan Panas dingin hujan Panas dingin hujan Melapuk Mulai itu Ada lapisan tanah Tadinya tipis Tambah tebal Tambah tebal Mungkin tadinya lumut Yang Yang akarnya itu Pendek-pendek Gitu ya Tapi setelah tanahnya Tambah tebal Tambah tebal Maka tanamannya itu Menjadi semakin besar Akarnya semakin Panjang Nah Jadi dalam waktu 6 bulan Bisa jadi Tebing yang baru Dilihat Dipotong oleh Apa namanya Dipotong oleh Jalan tol Tebing batu itu Sudah tidak terlihat lagi Batunya Ya Itu Ini Proses pelakukan Intensif Tapi seintensif apa Nah Coba di Di Ini Di apa namanya Di Perhatikan Di googling Di cari Oke Sampai sini dulu ya Saya mungkin Akan menambahkan Video Untuk bab yang ini pak Jadi nanti Anda lihat lagi Ini ada video juga Tapi di bagian Bab yang lain itu Akan saya kasih video juga Untuk nambah Dan Anda bisa lihat sendiri Itu ya Jadi sering-sering Nengok ini Saya akan kabari Di Teams Ketika Materi Sudah ditambahkan Di sini Itu ya Ada pertanyaan Sampai sini Belum ada pak Oke Jadi Kalau Misalnya Ada pertanyaan Bisa Lewat Tips Silahkan Ketis itu Pertanyaannya Kemudian Kalau ada pengumuman Misalnya saya sudah Tambahin konten Di situ Di bab yang ini Maka Saya akan kabarkan juga Ya Itu Selebihnya Kalau memang Tidak ada ini Kita bisa bubar Kita sudah bisa bubar Kita sudah bisa bubar Maka kita Maka kita akan Akhiri Ini Untuk absensi Jangan terlalu dipikirkan Yang penting Anda Memaksimumkan Setiap pertemuan Dengan cara tadi ini Chatnya banyak sekali ya Nanti Anda bisa Baca lagi Di chat Teams Itu tidak akan dihapus Supaya mengingat terus Apa yang kita diskusikan Hari ini Gitu ya Kalau sudah Terima kasih Ya Terima kasih Sudah bergabung Mudah-mudahan Jadi Manfaat untuk semua Jadi ibadah Sehat selalu Kita bubar Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai 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 Oke ketemu lagi ya Saya live Terima kasih